Selamat menikmati Ini menjadi tesis dasar dari iman kristiani yang kemudian darinya doktrin teritunggal itu muncul. Jadi bukan tentang mentuhankan Yesus atau menetapkan roh kudus melalui musyawarah Nisea tidak demikian. Tidak seperti yang selama ini dituduhkan, arah berpikirnya itu terbalik. Allah tetaplah Esa. Iman kristiani tidak pernah menyatakan Allah itu ada tiga. Tidak pernah. Iman kristiani adalah iman yang monoteistik, yang mengakui keesaan dari Allah. Tetapi ada catatannya, relasi gereja terhadap Allah yang Esa itu secara istimewa dialami di dalam Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Karena itulah pengalaman akan Allah yang Esa itu membuahkan rumusan iman akan Allah sebagai teritunggal. Singkatnya, teritunggal itu menjelaskan pengalaman gereja akan Allah yang Esa. Teman-teman muslim seringkali menganalisa bahwa di dalam Injil-Injil ada banyak ayat yang saling kontradiksi. Kadang Yesus menyebut Bapak itu lebih besar daripada dirinya, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa dirinya dan Bapak itu adalah satu. Juga ada ayat, apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Di taman Getsemani, mengapa Yesus bergumul sedemikian? Bahkan saat Yesus menyerahkan nyawa, itu dia serahkan kepada Bapak. Dan hal ini, oleh teman-teman muslim dianggap Tuhan menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin? Ayat-ayat ini sering digunakan untuk membatilkan konsep teritunggal itu. Nah saudara-saudari terkasih, cara melihat dan arah berpikir itu sangat menentukan pengambilan sebuah kesimpulan. Dasar utama dari iman Kristiani sekali lagi adalah misteri inkarnasi, yaitu sabda menjadi daging, inkaro natus est. Firman Allah menjadi daging manusia yang bernama Yesus. Dia sungguh Allah dalam kedagingan, dan dia sungguh Allah dalam keilahiannya. Melalui misteri inkarnasi ini, pengalaman ketuhanan itu ditemukan di dalam kemanusiaan. Pengalaman keilahian ditemukan di dalam tubuh seorang insan. Misteri Allah yang luar biasa ditangkap di dalam misteri manusia yang sangat biasa. Allah ada di dalam daging. Unsur-unsur kemanusiaan Yesus, sang firman Allah yang menjadi daging manusia itu adalah unsur-unsur kemanusiaan manusia seluruhnya, seutuhnya, sama seperti kita. Dia mengalami kelahiran, hidup dalam tradisi dan budaya, bahkan memiliki keyakinan. Ia memiliki kebutuhan makan, minum, pakaian. Ia juga mengalami ketakutan akan kematian, termasuk pengalaman-pengalaman ditolak, dikagumi, diragukan. Ia juga terlibat dalam pergumulan agama, pergumulan politik, dan pergumulan ekonomi. Ia memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah. Semua itu utuh, ada dan dialami tanpa dibuat-buat. Yesus memang sungguh Allah yang menjadi sungguh manusia. Saudara-saudari, gereja tidak pernah mentuhankan Yesus. Sebab memang dia adalah Allah itu. Dia adalah Tuhan itu. Dia adalah firman Allah itu sendiri, yang sejak semula ada di dalam keabadian, yang kemudian mengikat diri dengan waktu menjadi manusia. Jika kemudian diperlukan konsili atau pertemuan yang membicarakan mengenai identitas Yesus, adalah keliru jika menyebut itu sebagai musiawarah untuk mentuhankan Yesus. Pertemuan itu diperlukan karena bermunculan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul mengenai Yesus. Sebab kemurnian ajaran tentang iman itu sumbernya atau asal-muasalnya dari para rasul. Mereka lah yang mengalami Yesus secara langsung. Mereka lah saksi mata penuh dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka lah yang mewariskan iman itu kepada kita, kepada gereja sampai hari ini. Dan gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan itu perlu untuk menjaga kemurnian dari ajaran para rasul itu. Teman-teman muslim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh gereja adalah memalsukan injil. Ini tentu tuduhan yang aneh dan berlebihan. Justru gereja bertindak demikian untuk menjaga kemurnian ajaran para rasul. Menjaga dari banyak ajaran yang menyimpang yang muncul saat itu. Berikut ini adalah salah satu ajaran menyimpang yang kemudian dinyatakan sebagai ajaran sesat atau sebagai bida'ah oleh gereja yaitu bida'ah arianisme. Ajaran arianisme ini menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu lebih rendah dari Bapak. Lebih rendah dari Allah. Bapak atau Allah itu bekerja melalui Yesus sang anaknya yang melahirkan roh kudus. Ajaran ini membingungkan dan dianggap bentuk penyelewengan terhadap iman yang diajarkan dan diwariskan oleh para rasul. Karena bida'ah inilah maka diperlukan konsili Nisea untuk menyatakan tentang iman Kristiani yang benar mengenai Yesus. Pengaruh arianisme itu begitu kuat sekalipun telah dinyatakan sebagai sesat dan tulisan-tulisannya tentang ajaran itu sudah dimusnahkan namun ajaran itu masih berkembang. Dan disinyalir ajaran ini menjadi salah satu latar belakang atau konteks kemunculan doktrin Islam mengenai keesaan Allah. Bahkan pernah muncul pandangan Islam adalah bentuk lain dari arianisme ini. Banyak penganut bida'ah arianisme misalnya di Spanyol yang kemudian hijrah menjadi penganut agama Islam. Kalau sekarang kita mencermati doktrin Islam mengenai siapa itu Yesus atau siapa itu Isa hal ini mengingatkan kita akan bida'ah atau ajaran sesat arianisme yang muncul awal abad keempat Masehi tersebut. Untuk saudara-saudariku sesama Kristen persoalan iman perihali Yesus itu sudah selesai. Apa yang kita imani di dalam gereja tentang Yesus itu berdasar pada Injil dan berdasar pada tulisan-tulisan perjanjian baru yang merupakan iman dari para rasul sendiri yang dipertegas oleh magisterium gereja. Jika Islam menggugat kita jika sekarang banyak yang menertawakan kita saya ingin mengingatkan bahwa kita harus lebih berpegang pada apa yang diimani dan diwariskan oleh para rasul tentang Yesus Kristus daripada berpegang pada omongan-omongan orang yang hidup 600 atau 700 tahun setelah para rasul apalagi berpegang pada mereka yang sekarang hidup 2000 tahun setelah para rasul itu dan menganggap diri sok tahu atau lebih tahu tentang iman kekristenan dibanding para rasul sendiri. Saudara-saudari lihat betapa menjadi murid Yesus itu membutuhkan ketahanan yang ekstra dunia akan menggugat dan akan selalu menggugat kita iman yang luar biasa ini bukan tanpa tanggung jawab Allah mempercayakan dan memperkenalkan misteri tentang dirinya kepada kita ini sungguh rahmat yang tak tertandingi tetapi juga menjadi beban untuk kita persoalannya kita mau fokus kepada keistimewaan yang Allah berikan untuk kita atau mau terfokus pada tantangan yang datang dari orang-orang yang iri terhadap keistimewaan ini mari kita melihat justru apa yang dialami oleh gereja oleh kita sekarang menjadi penggenapan dan menjadi saksi kebenaran atas apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku kamu akan dikucilkan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu saudara-saudari tetaplah kuat dalam iman iman kristiani iman yang mengagumkan ini adalah bentuk kepercayaan Allah kepada kita yang memperlihatkan misteri tentang kealahannya bagi kita Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati